Inggris dari Australia, pelajaran nomor 69. Halo listeners, hari ini kita akan mempelajari beberapa kata ganti baru. Coba dengarkan apa yang dikatakan Jane dan Don. Jane sedang mengendarai mobilnya kembali ke rumah bersama Don. Artinya, dia sendiri datang ke pintu. Coba ucapkan sesudah Jane. She came to the door herself. Herself adalah suatu kata ganti baru yang artinya sendiri. Dan dalam bahasa Inggris, ada delapan kata seperti itu. Coba dengarkan apa yang dikatakan Jane. Pertama-tama, dia akan mengucapkan beberapa kata yang sudah kita ketahui. Sekarang, Jane akan mengulangi kata-kata tadi. Tetapi kali ini, sesudah setiap kata, dia akan mengucapkan kata ganti baru yang sesuai dengan kata tersebut. Perhatikanlah bahwa setiap kata ganti baru itu berakhir dengan self. Coba dengarkan baik-baik suku pertamanya. Perhatikanlah, kata ganti baru untuk seorang pria berbeda. Kita mengatakan Baiklah, sekarang coba dengarkan kata ganti baru yang dipakai kalau kita berbicara tentang lebih dari satu orang atau benda. Jane akan mengucapkan suatu kata yang sudah kita ketahui, kemudian kata gantinya yang baru. Perhatikanlah bahwa kita mengatakan Suku terakhir kata tadi ialah Jane akan mengucapkan suku kata tersebut. Coba dengarkan dan ulangilah. Selves Perhatikanlah bahwa ada dua kata ganti baru untuk you. Kita mengatakan Yourself Kalau kita berbicara kepada satu orang. Tetapi kita memakai Yourselves Kalau kita berbicara kepada lebih dari satu orang. Coba ucapkan sesudah Jane kedua kata ganti tadi. Yaitu bentuk tunggal dan jamak. Yourself Yourselves Pemakaian kedua kata ganti tadi sama dengan bahasa Indonesia. Coba dengarkan sebuah contoh dari Jane. She came to the door herself. Artinya, dia sendiri datang ke pintu. Perhatikanlah bahwa kalau kita memakai kata ganti ini dalam contoh seperti tadi, Maka suku kata terakhir diberi tekanan. Coba ucapkan sesudah Jane. She came to the door herself. Sekarang, coba dengarkan Don dan Jane. I'm glad Anne's better now. So am I. She's been very sick. She was in bed for a week. But today, she got up and she washed the dishes herself. And she made the bed herself. And she did the shopping herself. Fine. Ah, here we are. Home again. Saudara pendengar, Jane akan mengulangi kalimat-kalimat tadi. Coba dengarkan dan ulangilah. She washed the dishes herself. She made the bed herself. She did the shopping herself. Baiklah. Saudara pendengar, sekarang Jane akan menyampaikan kepada Don suatu berita yang menarik. Coba dengarkan. Ah, it's good to be home. Don, I've got some exciting news. Oh? What is it? Why didn't you tell me on the way home? It's a surprise. I'd like to make a cup of tea and tell you then. Quietly. OK? Sounds interesting. OK. I'll help you make the tea. OK. Well, this is my news. Today, I applied for a job. That isn't news. You've applied for quite a few jobs. Well, what happened today then? I got the job. Oh, good on you, Jane. What is the job? It's in the library of a big finance company. Sekarang, coba dengarkan Jane dan Don. Mereka akan berbicara tentang pekerjaan Jane yang baru. Did you phone the company yourself? Artinya, apakah kamu sendiri menelpon perusahaan itu? Perhatikanlah tempat kata gantinya. Berbeda dengan bahasa Indonesia, bukan? Don akan mengulangi pertanyaan lagi. Coba dengarkan. Did you phone the company yourself? Yes, I did. I phoned the company myself. And I spoke to the director myself. Did the director speak to you himself? Yes, he did. He spoke to me himself. He told me about the job himself. Tentu saja, dalam percakapan sehari-hari, kata-kata myself dan himself tidak dipakai sesering itu. Akan tetapi, kata-kata itu berguna. Dan kami ingin saudara berlatih memakainya. Coba ucapkan sesudah Jane. I phoned the company myself. Saudara penegar, berikut ini sedikit keterangan lagi tentang wawancara antara Jane dan direktur perusahaan. I met the director's secretary and she told me about the work. What did she say? Well, the director usually opens the mail himself. The secretary sometimes opens the mail herself. What about tea? You know you drink a lot of tea. All the employees prepare the tea themselves. Sekarang, Jane akan mengulangi kalimat-kalimat tadi. Tetapi kali ini, dia tidak memakai kata ganti pada akhir kalimat tersebut. Nah, ulangilah apa yang dikatakannya dan tambahkanlah kata ganti yang tepat pada akhir kalimat itu. Kemudian, ulangilah kalimat yang betul sesudah don. Siap? The director opens the mail. The director opens the mail himself. The secretary types the letters. The secretary types the letters herself. Baiklah. Sekarang, coba dengarkan sebuah kalimat lain. I spoke to the director himself. Artinya, saya berbicara kepada direkturnya sendiri. Dalam contoh ini, pola kalimatnya sama dengan bahasa Indonesia. Coba dengarkan Jane lagi. I spoke to the director himself. The salary isn't high, but I'm going to like the job itself. Dalam contoh-contoh tadi, Jane memakai kata ganti baru itu untuk memberi tekanan pada bagian lain kalimatnya. coba dengarkan. The director himself. The job itself. Saudara penegar, sekarang kita akan berlatih Memakai yourself dan yourselves untuk menyuruh, meminta, atau menyarankan supaya seseorang melakukan sesuatu Kepada satu orang, kita dapat mengatakan Do it yourself Atau kepada lebih dari satu orang Do it yourselves Coba ucapkan sesudah Chris Do it yourself, Ewan Jane dan Don, do it yourselves Saat ini, ayah Chris, Bird, ada di halaman Dia sedang memotong rumput ketika tiba-tiba Chris lari keluar dari rumah Coba dengarkan percakapan mereka Terima kasih, saya sudah lama Saya harus keluar dan saya mahu paham 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 Janganlahan, Chris Saya pasti kamu punya banyak paham 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 Lihat, ada di halaman Ya, tapi mum tidak melihatnya Well, ayah paham 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 Saya rasa saya boleh Artinya, saya masih ada kabar jelek lain Kaos kaki saya semuanya berlubang Coba dengarkan lagi apa yang dikatakan Chris I've got more bad news All my socks have holes in them Well, mend them Mend them yourself Oh, dad Kalimat-kalimat tadi Iron it yourself Mend them yourself Yang pertama berarti Setrikalah sendiri ke meja itu Dan yang kedua Tambahlah sendiri Kaos-kaos itu Coba ucapkan sesudah Bert Iron it yourself Mend them yourself Sekarang Bert dan Chris Akan membantu kita Berlatih dengan kalimat-kalimat Seperti tadi Pertama-tama Kalimat dengan yourself Coba ikuti dulu Contoh berikut dari Chris Mom hasn't mended my socks Mend them yourself Dan berikut ini Sebuah contoh lagi Mom hasn't ironed this shirt Iron it yourself Nah Sekarang Dengarkan Chris dan Bert Dan ulangilah Apa yang dikatakan oleh Bert Mom hasn't ironed this shirt Iron it yourself Mom hasn't brought the washing in Bring it in yourself Baiklah Sekarang Mari kita berlatih Memakai Yourselves Coba dengarkan dulu Contoh berikut No one's made the tea Well You and Ewan Make it yourselves Make it yourselves Nah Coba dengarkan Chris dan Bert Dan ulangilah Apa yang dikatakan oleh Bert No one's finished the washing up Finish it yourselves Baiklah Tentu saja Chris tidak menyalahkan ibunya Karena belum melakukan hal-hal tadi Dia hanya membantu kita berlatih Sekarang Coba dengarkan lagi Apa yang dikatakan oleh Bert dan Chris Mereka masih ada di halaman Chris Is Don's lawnmower working now I know it wasn't working last week Yes It's okay now Did anyone help him fix it No He fixed it by himself Artinya Dia memperbaikinya sendiri Tidak seorang pun membantunya Coba ucapkan kalimat-kalimat berikut Sesudah Chris He fixed it by himself He solved the problem by himself Dan sekarang Suatu latihan yang lain Chris akan mengatakan No one helped him do it Dan saudara hendaknya mengatakan He did it by himself Chris akan memakai kata ganti Yang berbeda-beda Jadi berhati-hatilah Nah Coba lakukan latihan berikut Dan ulangilah kalimat yang betul Sesudah Bert No one helped her fix it She fixed it by herself No one helped them fix it They fixed it by themselves Baiklah saudara-saudara Saudara penegar Chris akan berbicara tentang seorang mahasiswa lain bernama Tony Coba dengarkan Coba dengarkan He lives by himself Artinya Dia tinggal sendirian Coba dengarkan Chris dan Iwan No one lives with Tony No He lives by himself Jangan lupa saudara-saudara Bahwa dalam kalimat No He lives by himself Kata no Kata no Berarti ya Atau betul Dalam bahasa Inggris Kata no Dipakai Karena kita setuju Dengan suatu pengertian negatif No one lives with Tony Masih ingatkah? Mari kita ikuti lagi Contoh tadi Dari Iwan dan Chris No one lives with Tony No He lives by himself Saudara penegar Sekarang kita akan mempelajari pemakaian lain dari kata-kata ganti tadi Dalam bahasa Inggris Kata ganti ini dipakai Untuk menunjukkan Bahwa sesuatu dilakukan pada diri sendiri Baik secara sengaja Maupun tidak sengaja Dalam bahasa Indonesia Hal ini ditunjukkan oleh kata diri sendiri Atau Untuk hal yang tidak disengaja Kita memakai bentuk lain kata kerjanya Coba dengarkan contoh-contoh berikut Dan perhatikanlah artinya Dalam bahasa Indonesia Saya luka atau teriris Saya cedera Dia mengambil sendiri Dia belajar bermain tenis sendiri Sekarang mari kita berlatih Dengarkan dulu ungkapan-ungkapan tadi Dan ulangilah sesudah Chris Perhatikan bahwa dalam pemakaian ini Kata ganti tidak diberi tekanan I cut myself I hurt myself He shaved himself Saudara pendengar Chris akan memberi beberapa latihan lagi Dengan kata-kata ganti dengan kata-kata ganti lain Coba ulangi apa yang diucapkannya She washed herself She washed herself You cut yourself He's shaving himself Sekarang kita akan melatih cara tadi Tetapi kali ini dengan sedikit perbedaan Coba dengarkan percakapan berikut Antara Iwan dan Chris Mereka sedang berbicara Tentang seorang mahasiswa Yang mereka kenal di universitas You know Tony Mason don't you Chris Oh Tony Gee he's a conceited guy I know He's always talking about himself And he's always thinking about himself He never laughs at himself Artinya Dia tidak pernah mentertawakan dirinya sendiri Coba ucapkan kalimat-kalimat tadi sesudah Chris He's always talking about himself He's always thinking about himself He never laughs at himself Saudara pendengar Sekarang kita akan memakai kata-kata ganti tadi Dalam beberapa kalimat yang sangat berguna Coba dengarkan percakapan berikut Antara Chris dan Jane Chris dalam perjalanan pulang dari universitas Singgah ke rumah Jane untuk menemuinya Hi Jane Oh hello Chris Come inside I've just made some tea Don says I drink a lot of tea Come in Make yourself at home Thanks Jane Help yourself to some cake Yes I will It looks great Oh I'll have to answer that Pour yourself some tea Look after yourself Chris Artinya Kalau mau sesuatu Silahkan ambil sendiri Apakah tadi saudara mendengar Jane Apakah tadi saudara mendengar Jane Memakai kata-kata ganti baru itu Dalam percakapan sehari-hari Coba dengarkan lagi Make yourself at home Artinya Anggaplah di rumah sendiri Help yourself to some cake Artinya Silahkan ambil kue sendiri Pour yourself some coffee Kedua kalimat tadi berarti Silahkan ambil kopi sendiri Dalam pola tadi Kata gantinya tidak diberi tekanan Dan kita memakai kata Yourself Untuk satu orang Dan Yourselves Untuk lebih dari satu orang Coba dengarkan Jane Dan ulangilah Make yourself at home Help yourself to some cake Pour yourself some coffee Look after yourself Coba ucapkan beberapa contoh lagi Sesudah Jane Kali ini Dia akan memakai bentuk jama Yourselves Serve yourselves Take care of yourselves Make yourselves comfortable Baiklah saudara-saudara Saudara-saudara Saat ini Don dan Jane Sedang mengunjungi keluarga Scott Mereka berada di halaman Bersama Bert dan Chris Sedangkan Margaret Sedang menyiapkan makan siang Di dalam Would you like some lemonade Jane Thanks I'll help myself That's nice Your mother made it herself That isn't true In charge of the library In charge of the library That's a quick promotion What sort of a library is it? It's mainly a reference library It's used by the staff themselves But there's a small fiction section The staff can borrow books When are you going to start Jane? The director wants me to start next Monday I won't be able to drop in to see you on my way to uni I'm afraid No I won't be there I'll be at work You know I'm going to enjoy myself in this job Oh I'll answer that Mum's probably too busy Don't forget You aren't in the office yet Jane Oh you're all teasing me Perhaps she can practice her office voice Perhaps we are teasing Jane a bit too much Yes Yes You're right It's really good news about her job isn't it? I think so She's been looking for a job for some time This one sounds very interesting I'm sure she'll like it Ah Here's Mum with the lunch Let's all help ourselves And here's Jane Jane Serve yourself first She'll be fired Okay Yes That's right This is James of Monsters I should walk Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.